Kau seorang pendeta lalu menjelekkan gereja lain dan ngomongin gereja lain, masa ada gereja begini-begini? Saya berindah mangkuk pendeta yang pikirannya tidak waras. Ada gak pastor yang pikirannya tidak waras? Ada! Alkitab saya bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roro jahat di udara, tapi ada banyak gereja yang suka menyerang gereja lain. Hanya karena gereja satu tepuk tangan? Apa itu gereja? Pakai bahasa-bahasa yang lama-lama, lama-lama-lama, lama-lama antarbaru, lama-lama antarbaru, lama-lama antarbaru. Gereja satu senang menyerang gereja yang lain. Hanya karena di gereja itu kalau penyembahan ada yang angkat tangan. Kenapa mesti angkat tangan? Tidak ada tentara bawa senjata, kenapa diangkat tangan? Tapi sebaliknya ada gereja-gereja yang kalau menyanyi, buuuuuh... Ini nih, bulu kuduk nih. Gusbam. Karena gereja-gereja yang kebaktiannya bunyi musiknya gini. Itu bukan gereja, itu kuburan. Kalau gereja satu menyerang gereja lain, saya beri nama orang-orang itu berpikiran tidak waras. Melodi, ritma, harmoni, bentuk. Ini semua adalah unsur-unsurnya penting. Nah, ritma yang merangsang kevitalan dari kedagingan dan nafsu, itu tidak bisa dipakai. Dan nada dan melodi yang tidak menenangkan jiwa, tidak menggairakan rohani, tidak bisa dipakai. Semua musik yang baik itu, selain teksnya biblical, adalah sesuainya teks dengan melodi yang menggairakan. Lift up the spirit. Di dalam sepuluh kota yang saya pimpin kebangunan rohani KKR, Natal ini tahun, saya terus memakai... Ini satu oktav. Handel mengerti di tempat paling tinggi, mulia bagi Allah. Di bumi, sejahtera untuk manusia. Ini dua kaliman berdasar Natal. Jadi, manusia ke atas tak mungkin. Tapi, dari Tuhan Anugerah turun mungkin. Maka, Handel menulis ini. Jadi, Anugerah dimana... Dunia gemar. Kalau kita tidak pakai lagu itu, dengan teks yang sama, kita bikin... Dunia gemar... Kristus datang... Boleh juga, kan? Boleh juga, kan? Tapi itu adalah musik lebih biblical, karena Anugerah turun dari Tuhan. Indah, kan? Hal-hal nyanyi... Nambu, suci, suci, suci. Tom, tom, tim, tim, tom, tom. Sekarang dengar, ya. Waktu dia nambu, suci, suci, semua. Nah, dengar. Sudah, 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 sudah. Sudah, sudah. Sekali lagi dengar. Bassnya bagaimana dibandingkan dengan supranonya. Coba. Nah, sudah, berhenti ya. Berhenti. Lalu, tom, tom, tim, tim, pam. Yang satu, tom, tom. Apa? Tom, tom, tom. Mulai dari do, ya. Pisanya menjadi so sama so, ya. Do ini unison, ya. Sama, ya. Tapi setelah kalimat itu selesai, satu di langit, satu di bumi. Coba, sekali lagi. Apa itu artinya? Waktu saya menyembah, Oh, Tuhan yang mahasuci. Begitu suci. 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 Kita sudah meningkat kepada, berbakti kepada Tuhan di situ. Dan kita sadar, kita begitu rendah di bumi. Lagu kayak begini, tidak dipakai. Lalu kita bikin sendiri. Suci, suci, suci. Nah, itulah, musik yang sekarang dipakai. Seenak-enak mungkin. Kelihatan enak. Kalau nyanyi di sini, aduh seneng loh. Lohnya itu yang kurang musik loh. Tapi lagi. Karena, musik yang agung ada dalilnya. Saya kira Billy mengerti, lebih banyak dari saya. Tapi ekspresi, saya lebih hebat dari dia. Jadi saya ngomong begini, awak langsung mengerti. Betul enak? Itu musik yang agung. Itu ada dalilnya. Bukan tidak apa. Handel menulis, The crooked straight. Waktu Handel tulis, The crooked straight. Coba. Tahu enak? Itu, coba akornya. The crooked straight. Dia punya akornya sangat jelek. Analyze score. Kenapa? And the glory, the glory of the Lord. Tiga pukulan. Kenapa? Itu kemuliaan ala-ala terhitunggal. Maka pakai tiga. Waktu Bach membuat, Is it me? Is it me? Is it me? Is it me? Yesus bilang, Ada antara satu kamu. Melawan aku. Menjual aku. Apakah itu saya? Apakah itu saya? Berapa kali? Sebelas. Karena apa? Yudas tidak berani tanya. Setelah selesai sebelas, baru Yudas itu, Apakah itu saya guru? Bukan Tuhan. Karena dia tidak pernah ngaku Yesus Tuhan. Cuma guru tau. Jadi Bach menulis itu sebelas kali, bukan dua belas. Dia begitu tepat mengerti firman. Firman masukkan musik. Nah musik itu begitu bertanggung jawab. Sekarang yang baik-baik dikujangkan. Puntung rokok yang dimakan-makan. Mengapa patung pedung sengit melawan musik-musik yang jelek? Memang you give the best to the Lord. Beri yang terbaik kepada Tuhan tau. Patutlah Tuhan mendapat yang terbaik? Kalau patut kenapa kasih puntung rokok sama dia? Maka kita mendirikan oratorius usai. Bikin konsep. Bukan supaya kita terkenal. Tapi kita membawa seluruh bangsa. Seluruh generasi ini. Kembali kepada musik yang benar. Seperti kita mendirikan sekolah teologi reform. Kembalikan firman yang benar. Firman yang paling baik. Filsafat yang paling baik. Musik yang paling baik. Seni yang paling baik. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu namanya mandat budaya. Jadi jangan kira Stephen Tong kerja segala sesuatu untuk menyonjolkan diri. Tuhan berani. Saya berani minta Tuhan hukum saya mati. Kalau motivasi itu darulah saya. Tapi saya untuk memuliakan Tuhan. Karena itu adalah sasaran reform teologi. Solidio gloria. Orang seperti bah. Lutut sebelum bikin kentata. Lutut minta tolong Tuhan. Sudah tulis. Selesai. Solidio gloria. Johan sepas jembah. Mari kita koreksi diri. Musik biblikal ada gak? Ada. Silent night. Siapa bisa lulus sekolah musik. Gelar dokter 50. Bagian lagu natal lebih indah dari itu. Coba kasih saya lihat. Gak mungkin. Itu adalah inspirasi. Luar biasa. Sekarang cerama musik ya. Sudah saya geletakan pertanyaan lain dulu. Ada seorang tulis syair. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Terus nangis. Tapi syair ini bagus. Dibikin musik ya. Dia kirim kepada seorang komponis yang besar. Komponis besar. Bergelar doktor. Yang terkenal di dunia. Oh syair kayak sembarangan corek-corek. Langsung jadi lagunya. Tapi dia juga kirim syair yang. Kepada seorang musikus yang cinta Tuhan. Tapi orang sederhana. Lalu akhirnya dua lagu yang sudah jadi. Kembali kepada dia. Dia melihat. Justru penggubah yang besar. Yang akademis. Yang hebat. Lagunya biasa sekali. Tapi yang orang Kristen biasa. Yang mengerti musikus dan cinta Tuhan. Dia tulis lagu dengan melodi. Yang gak pernah ada pada dulu. Apa itu? Lagu apa? Kalau Ibu bikin lagu. Bisa lah bikin. Mi, 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 mi. Super Mi atau apa itu? Tapi waktu dinyali selesai. Baru tau. Wah, aku mi. Di, 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 di Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!